Halo selamat datang di setiap kanan, balik aja sama gue Chris dan gue Audrey. Sekarang saatnya kita nyobain mobil-mobil keren ini. Line up-nya Toyota GR, yang pertama tuh kita bisa lihat ada GR Corolla, itu tapi nanti disetirin ya. Jadi kita taxi drive. Betul, nanti sobat setir akan lihat reaksi gue gimana ya. Audrey nanti yang bakal naik si GR Corolla. Kita lihat ya, sama pembalap supirnya. Habis itu ada beberapa kayak si Agia yang GR Sport, itu ada yang udah dimodif, yang with GR Sport sama yang standar. Itu nanti bisa nyetir, nanti gue yang cobain kita jajal di Track E-Pix ini. Mantap, pasti penasaran kan sobat setir? Penasaran kan? Penasaran banget, udah panas banget nih asfalnya, wah bannya makin nempel jadinya. Kita ikutin aja keseruannya, let's go! Let's go! Halo, sobat setir sekarang! Wow! Udah kelar, udah kelar? Udah kelar? Naik, GR Corolla itu masuk. Iya. Oke, baik. Kita sambil bersiap-siap tadi di Best 3. Ijin sambil di situ ya mas ya. Oke. Sekarang kita pake safety belt. Mas. Oke, udah aman nih mas. Ini GR Corolla ya mas ya? Ini GR Corolla. Dia tenaganya ada di berapa nih mas sekarang? 300 HP-an. Oke, berarti kenceng ya? Kenceng. Mantep. Kita cobain sesuatu. Kira-kira yang paling mantep apa nih mas dibandingin semua line-up yang ada? Paling mantepnya. Paling mantep Supra. Oh Supra. Oke. Oke, let's go! Pusin! Wih! Ini baru jalan aja udah ngebut banget mas! Gila-gila. Wih! Wih! mantep banget seletih oke dia kalo dibelokan berasa banget buset 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 sirkitnya gila banget seletih musik setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas jaringannya luas setir kanan oke selesai sekarang gue sama emas adi kemarin baru juara mantap kita sekarang lagi di dalam GR86 yang ini yang manual yang sudah upgrade suspensi ya with GR4 outputnya di berapa mas apanya opernya di 6000 6000 6000 tapi bebas aja saya sambil gak biasa ini iya masih gak biasa gak apa-apa pasang pasang ini titik rampnya berarti iya yang hitam ini pasang 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 kalau tikungan jangan diinjek aja oh gitu oh ngikutin aja ya ya mas ini gak boleh nah dikit nah dikit ya ini seru tapi masih belum biasa iya pasti yang manual memang lebih lebih seru mantap oke selesai sampai gak bisa ngomong apa-apa seru banget oke deh terima kasih mas ya sama-sama thank you hai sobat setir sekarang aku udah ada di raffor dan aku sekarang nyobain di baris kedua karena baris pertamanya ada Yola halo Yola oke wah muset muset wah gilaan susu parah gila Yola kebanting banget ini gimana nih Yola hahaha saya yang tidak kebanting banget wah wah jujur ini lebih kebanting dari aduh gila gila muset muset woooo 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 muset 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 wah mantap ini fix kursinya mas apa bisa maju gak bisa maju gak bisa pokoknya nanti kaki saya hahaha tapi masih bisa kan masih bisa yang penting bisa nge-rem oh nge-rem aman nge-rem aman yang penting bisa nge-rem cuman posisinya tidak ideal buat saya hahaha karena yang gini kan memang disesuaiin sebenernya sama pembangatnya skiring braking tapi mesin sadar loh gak tau siap gila gila Oke Sebastir, sekarang gue udah didalemnya GR86, balik lagi ke GR86, kemarin kita juga udah sempet coba yang 10 anniversary Yang ini dia Matic nih sama, kalo tadi yang sebelum ini manualnya, emang sensasinya luar biasa sih ya GR Sport Mantep banget, kita coba sekarang kita coba Pol ya, karena ini yang Matic harusnya lebih terbiasa Oke langsung aja kita coba Siang mas, siang Ijin sambil konten ya mas, ya Sambil konten, oke boleh Dengan... Bentar, saya angga Angga, Chris Manggirnya mas Angga aja Angga Mas tadi kan saya udah cobain yang lain nih Iya Tapi kan gak tau sebenernya jalur racing lain Racing lain, ya betul Boleh gak yang ini dikasih tau? Boleh Ambil kiri, ambil kiri Boleh, boleh, tetapi kita tetep harus mengikuti Pakai speed limitnya Ya boleh, boleh Oke, no problem Kalau udah kelebihan nanti mas kasih tau Boleh, boleh Boleh, boleh Karena kalo misalnya kita... Memang kalo bagusnya harusnya tadi kan udah coba beberapa mobil Di beberapa mobil itu sebelum masuk kesini harusnya sudah ada pengertian tentang namanya racing lain Oke Iya kan Nanti saya kasih tau disini Karena kalo misalnya kita Tidak menggunakan racing lain Tapi menggunakan speed yang maksimum Itu nanti mobilnya akan understeer Betul Jadi gak kekontrol ya Iya, satu gak kekontrol Karena dia spek ini kan mobil-mobil Meski pempabrik Mau sport Tapi kan dia tetep Standar Dia apa, dipergunakan untuk jalan layak kan sebenernya gitu Betul Kecuali sudah di custom Kalau legal gitu Yes Kalau yang ini yang... Oh ini standar bener Yang tadi yang... Yang itu yang baru ada custom Iya Yang GR Jadi GR4 Iya Kalau misalnya tadi coba manual Manual Iya Manual lebih bagus sebenernya kontrolnya dibandingkan Matic kan Iya Karena Matic, gas ramp, gas ramp, gas ramp Iya, ada engine yang lebih... Iya Bisa di sebuah, coba yang mana Enak Hehehe Enak semua Enak Yang Agia sih gak nyangka sih Maksudnya powernya gak lebay tapi... Endingnya Endingnya enak ya Betul ya Yang, oh sorry Gita Yang standard apa yang... Yang sudah custom Yang sudah custom Oh iya Yang GR Itu juga dibantu dengan aspra yang bagus loh Oh bener Iya Boleh, kita akan tarik ya Ambil agak sisi keluar Iya Karena kita mobil ke kanan Iya Di singkungan 50 meter Kita harus mengurangi kecepatan Baru ngambil jalur in Masuk ya Deketin ke bawah ini Iya Keluarin lagi Ambil digasin Iya Kurangin kecepatan lagi Masukin lagi Nah Waktu gajam Masukin terus Masukin terus Teguk terus Iya Baru digasin lagi Ambil digasin Keluarin dalam lagi Keluar ke kanan Nah Sampai digasin Keluarin Baru poh Nah Dengan matasanya 500 meter sudah mengurangi 50 baru poh net Iya Keluar dulu Masukin in Keluarin gas Ambil digasin Masukin lagi In lagi Keluarin sedikit Keluar 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 Masukin dalam Iya Ini Arak Oke Ramp Keluarin sedikit Nah Baru in lagi Masuk dalam Keluar lagi Nah Terus Terus Gas terus 50 meter Ramp Iya Masukin gini Terus 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 lebih pede karena harus tahu kenal sama racing line dulu betul jadi kalau misalnya udah ketemu dengan racing line nya baru kita bisa enak enjoy bawanya seru nih saya masih jadi belajar balap ya intinya sebenarnya kalau ada racing line itu bukan hanya untuk di jalur balap ya betul daily use kita pakai juga gak ada masalah tapi memang ada space nya betul gitu oh oke thank you sangat makasih banyak mas udah diajarin siap konten dimana nih konten di youtube eh thank you sama sama thank you sip sama sip gokil banget oke keren oke sobat stir sekarang aku mau nyobain naik aja NGR ya mas ya iya oke ini ajarin ya mas saya takut banget hahaha kayaknya gak akan ngebut ini kayak nyetir di jalan biasa dia gak perlu ngebut oke 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 aduh takut banget lagi mas ini kalau nabrak gimana mas hahaha ya nabrak berhenti ambil kiri ini ambil kiri ya yang pas bisa di jr ini rem oke ya aku mulai ke rem puset emang gitu iya aku sengaja sih agak-agak kencangan ya itu kencangan puset oke ini rem lihat-lihatin di sini ini rem pelan-pelan karena ada speed trap di depan iya pelan pelan aja pelan oke iya 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 sebenarnya satisfying pelan-pelan ini pelan-pelan ini pelan-pelan oke disini ambil gambar ini sini ya bener oke mantep banget sobat setir oke sobat setir gue baru aja ngendarain si agya ini ya dan ternyata seru banget sobat setir awalnya takut tapi ternyata jadi ketagihan seru banget tadi juga sobat setir udah lihat kan gimana keseruan aku dan agak lemot ya diajarin sama masnya tapi gak apa-apa selamat setir seru banget sobat setir thank you nih Toyota Indonesia udah ngundang kita ya ngundang kami ngasih kita kesempatan emas banget nih sumpah yang belum tentu seumur hidup bisa nyobain lagi iya bener kayaknya ini seumur hidup gue nih sobat setir dan gimana nih Dre tadi ada yang bilang katanya gue kayaknya gak bakal heboh deh kayaknya gue biasa aja cuma gimmick doang teriaknya cuma buat konten ternyata sobat setir itu sampe kebanting-banting sampe enak ke mual Chris yang GR Corolla gimana tuh yang pertama? kalau yang pertama menurut gue itu paling smooth sih paling smooth ya enak ya soalnya mobilnya proper emang buat balap buat track juga bener banget sobat setir yang lebih bikin mual tuh yang raffer padahal gue ada di row kedua tapi itu mual banget karena raffer kan suv ya raffer suv tinggi dia plug-in hybrid tapi dia dapet GR sportnya makanya dia tetep kencang tapi tetep ramah lingkungan dan irit pastinya bener banget sobat setir jadi kalo emang secara bodi sih dia tinggi jadi itu mungkin yang membuat kalian bodi rollnya wah heboh iya heboh banget sampe handphone semua jatoh tuh sobat setir udah kacau bener nah kalo gue tadi nyobainnya kan yang pertama itu yang GR86 manual itu yang udah udah pake GR parts ya ntar lagi lewat nih mobilnya mobilnya itu enak banget fun banget karena dia manualnya sekali lagi dia manual nih jadi gokil banget emang sensasinya pas ngoper pas downshift lebih berasa ya iya pas ngoper upshift juga langsung nendang oke tapi yang gripnya paling mantep yang ini nih kata gue si agia yang udah pake GR smart juga oke jadi dia mesinnya gatau katanya diubah apa enggak tapi kaki kakinya udah pake GR part mantep ya oke gue nyobain si GR86 yang Matic dan dia standar ting ting oke nah disitu gue belajar gue minta tadi kan gue udah nyobain nih tapi gue gak minta arahan jadi gue gas aja terus gitu kan gue ngereme juga kagok-kagok yang disini gue sama Mas Aldi tadi diajari jadi belajar racing line gitu seru banget nah yang terakhir baru Audrey lagi nih oke yang terakhir juga gue nyetir si Agia yang GR juga ya yang GR Sport tapi standar iya yang standar itu mantep banget juga dan awalnya takut banget si Chris kayak aduh bisa gak ya nabrak gak ya tapi ternyata nagih sumpah mantep banget katanya sih aku kayaknya gak berani ngebut deh iya kayaknya gak berani ngebelin banget oke Sobastir berarti sekian dulu nih untuk keseruan kita hari ini tengah-tengah bulong ini tengah siang ya kita dijemur tapi puas 12 siang banget nih tapi puas banget Sobastir dan ya sekali lagi thank you buat Toyota Indonesia udah ngundang udah kasih kesempatan kami buat track di hari ini betul banget line up nya Toyota tidak mengecewakan sangat tidak mengecewakan sangat fun sangat fun semoga nanti line up-line up GR nya semakin ramai lagi di Indonesia mantap kita tungguin ya kita tungguin dan tentunya Sobastir juga tungguin pasti kita review oke Sobastir jangan lupa untuk kasih like komen dan juga subscribe serta follow instagram dan tiktok kami di at setirkanan underscore official oke gue Chris dan gue Audrey sampai jumpa di video selanjutnya salam setir kanan let's go sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax